What's up guys, balik lagi sama gue Nando di Youtube channel gue Hari ini hari terakhir gue di Poland Nah, sebentar lagi gue dijemput sama sepir taksi untuk menuju bandara Nah, nanti di bandara juga gue harus ngelakuin anti-gentes Karena gue harus transit di Skipul sama di Changi Airport di Singapur So, jadi di video kali ini Gue bakal ajak kalian untuk ngikutin perjalanan dari Poland Terus nanti berikutnya transit di Skipul di Amsterdam Habis itu lanjut lagi nanti transit di Changi Airport sampai nanti di Jakarta So, gimana proses perjalanannya? Ikutin terus Jadi, semua hopper, handbag, semuanya udah siap Surat-surat semua, tiket, segala macam udah siap, udah ready Sekarang kita turun ke bawah Kita check out dulu Let's going home Ternyata sampai bawah Sudah dijemput Sama supir taksinya Jadi, gue udah dijemput sama supir taksi Dan dari kemarin tuh Orang yang di belakang gue tuh Yang bantuin gue Jemput dari kapal Terus kemarin bawa lagi ke tempat PCR test Dan sekarang dia bantu gue untuk urus Dan antar gue sampai di bandara Sampai nanti gue bakal Anti-gentes Jadi, orang ini baik banget Sumpah Jadi, thank you banget Ya, meskipun dia gak tau apa yang gue omongin Oke guys, so Ikutin terus perjalanan gue Mulai dari sekarang Sampai nanti gue tiba di Indonesia Bye Jadi, sekarang gue udah di taksi Lagi perjalanan menuju bandara Tapi gue lagi nunggu Supir taksinya Ketemu sama agent dulu So, bentar lagi Gue sampai di bandara Oke, lanjut terus Lagi perjalanan menuju bandara Nah, jadi gue udah sampai di bandara Ini gue lagi nungguin untuk Anti-gent Jadi, sampai di bandara Meskipun kemarin gue ada PCR Gue tetap harus anti-gentes Nah, udah gitu antrianya panjang Tapi cepet sih Hasilnya cuma 5 menit katanya keluar Jadi, kita tunggu aja Semoga semuanya berjalan lancar Ini antrian untuk Yang pada anti-gent Jadi, tadi gue habis anti-gent Des anti-gent Dan puji Tuhan Hasilnya negatif Nah, sekarang sambil nunggu Gue check-in Masih ada waktu Jadi, gue bisa ngerokok dulu di luar Sambil Menghirup udara segar Oke, guys Jadi, perjalanan gue di Polan Sudah Selesai sampai di sini Dan gue bakal lanjut penerbangan Sampai di Skipu Oke, ikutin terus Bye Udah beres check-in Sekarang kita tinggal nyari gate Terus Berangkat Akhirnya Puji Tuhan Semuanya berjalan lancar Tanpa halangan Tanpa kendala Sekarang Waktunya kita cari gate Udah selesai pengecekan Sekarang kita Langsung cari gate Soalnya Jam Setengah Enam Harus udah boarding Jadi, sekarang kita lanjut Cari gate Sekarang kita nyeri gate-nya dulu Tadi gue lupa sih Gate-nya ada di mana Kita cari aja dulu Sambil keliling-keliling bandara Flight ke Amsterdam Berarti Yang Jam 6 Gate-nya Nomor 22 Oke Let's go Kita cari gate-nya Kita cari gate-nya 15 Ini 15 Ini 16 Berarti Kedepan lagi Kita cari 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 Oh iya Finally Kita udah dapet Gate-nya Kita Udah Udah Mau masuk pesawat Menuju ke Amsterdam So, ikuti terus ya Udah ada di dalam pesawat Persiapan buat Take off 3 jam Gue sudah sampai di Amsterdam Sekarang tinggal nyeri gate Buat terusan ke Jakarta Oke, ikutin ya Ternyata gue harus nyeri gate S2 Karena gue harus transit dulu di Cengg airport Nah, jadi dari Cengg airport Baru nanti Final destination-nya Jakarta So, ikutin terus Gila, enak juga Gue tadi ada di sebelah sana Dan gue harus muter begini Baru nanti Ada di depan Muter lagi Jadi gue ngelilingin Airport ini Buat nyeri gate Yang tujuan Singapura Semangat Mau pulang Ternyata semuanya tutup Jadi selama pandemik itu hanya Yang jual makanan aja Yang boleh buka Selebihnya tutup Kalau minuman, coklat, semua juga tutup Jalan terus Jalan terus Kita cari gate-nya Sebentar lagi ketemu Gue itu di gate F Jadi gue harus nyari gate F Oke, lanjut guys So guys Tadi habis Ngecekkan paspor Sekarang lanjut lagi nyari gate Gila bayangin Gue muter Hampir muterin Satu bandara ini Gue dari ujung sana Sampai disini Gila parah-parah Parah banget Sekarang kita cari dulu Gate-nya Supaya Enak Karena Kurang lebih sekitar 20 menit lagi udah boarding 20 menit lagi udah boarding Jadi harus cepat-cepat Oke guys Lanjut lagi Jalan So guys Gue udah sampai di gate-nya Udah nemuin Ini udah dapet panggilan Untuk masuk dalam pesawat So Tegik banget Udah nemuin gue Berangkat dari Poland Sampai di Amsterdam Dan sekarang Lanjut perjalanan Ke Singapur So Nanti sampai sana Gue bakal update lagi Prosedur gimana Kalau disini tadi Kurang lebih Gak terlalu ribet Cuman Ada double check Buat Kesehatan Cuman tapi Tidak terlalu lama Oke so Lanjut lagi nanti Sampai di Singapur Thank you guys So sekarang Tinggal mau masuk Dalam pesawat Menuju Singapur Oke Sekarang kita langsung aja Menuju ke pesawatnya Lanjut guys So gue udah di dalam Pesawat Kurang lebih Sekitar Satu Dua 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 Sebelum Kita lanjut terbang Sampai di Indonesia Oke guys Thank you banget So See you Insya Nye Ford Udah touchdown Di Singapur Ini lagi mau boarding dulu Boarding ulang lagi Abis ngeceknya Gak perlu dicek Sebenernya gak jelas Cuman ngikutin peraturan aja lah Jadi di Singapur juga cuman keluar pesawat Terus cekin ulang lagi Masuk lagi dalam pesawat Baru terbang ke Indonesia So Jadi Perjalanan di Singapur Singkat banget Beda Kayak waktu di Amsterdam kemarin Yang harus ngelilingin setengah bandara So guys Jadi Lanjut lagi Nanti Pas udah sampai di Jakarta See you Udah sampai di Jakarta Lagi tinggal nunggu Ngantri Ngecekan berkas-berkas Abis itu baru Lanjut ke Wisma Atlet Jadi Thank you banget Yang udah nemenin Perjalanan gue dari Poland Terus Ke Amsterdam Dan Amsterdam ke Singapur Dan Singapur Akhirnya sampai di Jakarta So Nah video berikutnya Nanti gue bakal bikin Tentang keseharian Pas Selama karantina Di Wisma Atlet So Stay tune Dan tungguin terus Thank you guys Tiba juga akhirnya Di Indonesia Ini lagi Ngantri Buat Ke Wisma Atlet Ikutin terus guys Terima kasih Terima kasih.